...dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di atas 10% itu ada peluang yang sangat besar. Tadi jelas bahwa masalah-masalah yang ada, problem-problem yang ada sudah kita ketahui semuanya, semuanya sudah tahu masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan semuanya, kita sudah mengerti semuanya. Sekarang tinggal apa kita ini? Tinggal melakukan keputusan lapangan, tinggal memutuskan agar semua yang sudah kita ketahui masalahnya tadi, dibutuskan dengan cepat, diselesaikan dengan cepat, diselesaikan dengan gerak yang cepat, sehingga terbuka pintunya dan semua bisa masuk ke masalah-masalah yang telah kita akan selesaikan tadi. Dan dunia usaha mempunyai kesempatan yang besar untuk ikut membangun bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kita ingin bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa pemenang. Bangsa pemenang. Dan salam dua jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan maju ada waktu. Pak Jika Baru, saya mau menambahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin tambahkan saja bahwa suatu negara yang maju haruslah suatu negara yang kompak. Pemerintah punya kebatasan. Pemerintah punya tugas pokok pertama, Anggaran yang bagus, yang dapat memberikan bukti perefek kepada bangsanya atau pembangunannya. Kebijakan yang terbuka, yang transparan, yang dapat diketahui dan menjamin bagaimana dunia usaha berjalan. Dan tentunya ada dengan infrastruktur yang baik, serta menjaga ketertiban kepada bangsanya. Itu hanya tugas pemerintah. Yang lainnya adalah tugas pengusaha untuk membangun bangsa ini. Karena itulah maka kita semua berada di sini. Dan kita tidak mungkin pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah juga tidak bisa berjalan begitu. Pemerintah dibayar oleh pajak Anda semua. Begitu tidak ada pemerintah, gaji pegawai tidak bisa dibayar. Tapi begitu pemerintah tidak mau berjalan, Anda juga tidak bisa berjalan. Jadi kita sebenarnya satu dalam bangsa ini. Tidak ada perbedaan saja. Semua salibat kepentingan. Orang bertanya, Apa prioritas negeri ini? Tidak ada prioritasnya. Kenapa? Karena semua sudah prioritas. Jalan prioritas, Bistri prioritas, Pendidikan prioritas, Kesehatan prioritas, Pertanian prioritas, Industri prioritas, Sumberdaya prioritas, Angkutan prioritas. Karena itulah kita harus bekerja kompak dan serempak bersama-sama untuk kemajuan bangsa ini. Hanya itu kebersamaan yang kita harus jaga. Kalau kami salah tegur, kalau Anda salah juga kami tegur. Kalau perlu ditangkap yang salah. Anda kan tidak punya hak menangkap, kita punya hak. Kalau salah, tidak bayar banyak contohnya macam-macam kan? Atau maafia-maafia itu seperti itu, kita mesti begitu. Terakhir, hari ini hari besar. Karena yang menyiarkan ini, TV bersatu. TV nasional. Metro dan TV One. Sudah-sudah selanjutnya, 20 hari lagi, lebih bersatu seperti ini. Begitu kan? Supaya aman lah kita kira ini. Sekarang di sana. Baik. Terima kasih. Terima kasih.